Alhamdulillah Sama Mas Woto Dan buat Mas Woto Ini Baru mulai perusahaan lagi ya Mas Ada kayak peraturan baru Kalau perusahaan sama saya Mas Woto baca Alphatia 3 kali dalam hati ya Mas Dan Mas Woto Sekarang kita sudah berada di satu lokasi Dan tadi saya cek lokasi sendirian ya Mas Karena Mas Woto darinya terlambat Jadi saya memasuki lokasi Dimana ini area Sebenarnya ini bukan hutan ya Mas Jadi ini adalah Satu-satu perkarangan warga yang mungkin Menurut orang-orang yang disini itu Ini orang kaya ya Mas Jadi itu Perkarangannya luas Lebar Nah karena ini jarang dirawat Jadi jadi seperti ini Ini menyeramkan teman-teman Nah Ya menyeramkan Nah disini itu Mas Sering dijadikan tempat untuk Pertama untuk minum-minuman Katanya Terus kedua Anak-anak Remaja itu pada Perkelahi disini Mas Terus Nih kesini coba Mas Nih biar teman-teman tahu Ya seperti tempatnya Ya Nah Kadang kalau Siang ataupun Sore ya Mas Karena di bawah itu Ada sungai Ini tempat sering jadikan Untuk tempat Berpasaran Nah Jadi Karena di suatu tempat itu Pasti ada yang menunggu Jadi Yang menunggu di tempat ini Itu murukah Mas Gitu marah Marah Ya jadi Kayak dikasih peringatan Pernah ada ya Mas ya Orang yang nyari Burung Gitu Mas Kayak penembak Gitu ya Kayak penembak Jadi Mau menembak burung Ternyata yang ditembak Itu seperti Kayak kepala terbang Mas Gitu Jadi mungkin Sosok ini Memberi peringatan lah Ininya Di tempat ini Jangan disalahgunakan Gitu Mas Foto Mafia salah nyebut nama Karena Biasa sama Mas Bahul Mas Foto Kalau Mas Foto Sendiri pribadi Memasuki tempat ini Yang dirasakan apa Mas Pasti agak ketakutan Agak ketakutan ya Puntan Mas Foto Sebelumnya Ada Pernah ke tempat ini Sama siang lain Belum Baru pertama ini sama saya ya Iya Ini saya agak sedikit takut Teman-teman Jadi bukan saya takut Untuk menghadapi sosok ya Ini saya takut Karena tempatnya Sangat rimbun Karena yang saya lihat Ini memang terang Tapi kalau saya putar balik Kesana Itu katanya gelap banget Teman-teman Nah Ini untuk menyengat waktu Ya Karena kita dibatasi Mas disini Gak boleh lama-lama Ya karena itu Mas Sering Terjadinya Kemarahan Sosok yang ada disini Kita Langsung jalan aja Saya mau penelusuran Tolong buat kalian Yang tidak suka Dengan keberadaan saya Keluar Saya tahu jumlah kalian banyak Mungkin saya gak mampu Untuk melawan kalian Tapi bagi kalian yang ingin Mewujudkan diri Di depan saya Silahkan Mewujud Apapun wujud kalian Dari mana asal kalian Siapapun kalian Silahkan tunjukkan Di depan kamera Astagfirullahaladzim Mas Foto Terdengar suara Perempuan Tertawa Ada di dalam sini Mas Ini bau-baunya Bau-bau busuk Mas Keluar Siapa kamu Astagfirullahaladzim Mas Foto Kenapa bapak nih Terjum aroma busuk Atau ada hewan yang mati Mas Tapi kayanya gak mungkin Bapak nih Kalau hewan mati Bapak nih Tapi mas Foto Ini tidak boleh dikaitkan Dengan hal-hal Gait terus ya mas Ini Takutnya ada hewan mati Kita juga gak tahu Karena ini alas lah Ibaratnya Perkarangan warga yang kosong Jadi Mungkin Kemarin atau Kemarinnya lagi Ada hewan mati Yang udah membusuk Gitu mas Tapi ininya Bau-bau Astagfirullahaladzim Keluar Cain bermain-main Saya tidak mengganggu kalian Ini tempat manusia Kalian makhluk mati Tempatnya bukan di sini Keluar Astagfirullahaladzim Mas Ya Allah mas Saya tadi lihat Seperti ada Dua mata besar Menyal di depan mas Mas Foto Zoom mas Zoom Kelihatan gak Udah mengecil si depan mas Depan Gak ada apa-apa Bapak nih Tadi saya lihat mas Dua gede banget mas Apa ini Yang dinamakan Mata siluman mas Mas Foto Kemungkinan Bapak nih Astagfirullahaladzim Mata apa Bapak nih Biasanya yang merah Keluar Siapa tadi yang di depan Cepet di depan Mas foto Kenapa mas Ya dengeri Bapak nih 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 Temen Sabar mas Sabar mas Bentar Astagfirullahaladzim Kalian memasuki tempat ini mas Setofrezim Keluar Hadir Yali roh, yali jasad, yali kodam, yali Kubur Saya tunggu Kalau kalian tidak mau keluar Saya akan bakar tempat ini Keluar Setofrezim Benar nih mas Setofrezim Benar mas Saya menerang dulu mas foto Keluar Setofrezim Apa kamu sebenarnya yang mengganggu Jangan bisa nyanyi melempar Tunjukkan wujudmu sekarang Kalau kamu tidak Ingin mewujudkan diri Setidaknya tidak usah mengganggu Ini tempat manusia Ini bukan alamu Buar kamu sudah dapat ini Setofrezim mas Seperti ada yang melemparkan energi besar sekali mas foto Setofrezim Dimana kamu berada Tunjukkan Mas foto Lebih tercium aroma bau usuk lagi mas Tapi ini lebih menyengat mas foto Tercium gak mas Semakin jelas Setofrezim Setofrezim Mas Setofrezim Ini seperti ada yang memagri tempat ini mas foto Teman-teman Saya sangat pas pada sekali Saya takut nanti ada yang menyerang mas foto Ini saya curigi di area sebelah sini mas Ini demo mageri kita mas Ini mas Aduh Kayaknya ada mumpul bapak nih Bentar mas Hati-hati mas Ayo Tunjukkan wujudmu Saya panggil sekali lagi Kalau kamu tidak mau keluar Saya akan ambil bensin Saya bakar empat kamu Belum ada jawaban mas foto Tapi Ini tanah Seperti mengeluarkan Hawa panas mas Ini sudah tidak baras tempatnya mas Setofrezim Hati-hati mas Mas foto Tak bilangin Sini Kamu fokus Kanan-kiri Takutnya Kamu melihat Apa yang saya lihat tadi mas Saya tidak bisa menceritakan sekarang Karena itu saat menyeramkan mas Astofrezim mas foto Di belakang ada Sambal tadi mata yang merah Yang tadi saya lihat mas Di sini tadi mas foto Astofrezim Ayo mas Masuk ke dalam mas Ini sudah berbahaya Astofrezim mas Berdiri Berdiri mas Ayo mas Kita harus pergi mas Masuk mas Mas Ayo mas Astofrezim Astofrezim Ayo mas Ayo mas Astofrezim Man mas Man mas Astofrezim Ayo mas Uraq ajar Ayo mas Mas Ayo mas Mas Astofrezim 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 Ayo mas Ya Allah Mas Mas Seperti sebaran pocong Kalau tadi saya Enggak Enggak melawan Enggak Maksudnya Enggak berdiri Lengket saya mas Enggak bisa saya Berdiri lagi mas Astofrezim Kurang ajar Saya ini diurin pocong Teman-teman Kalau tadi saya Saya kesandung akar Kalau tadi kita Enggak langsung berdiri mas Sayanya Saya enggak bisa lepas Mas 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 Karena itu Sosok bukan sebarang sosok Pocong bukan sebarang pocong Saya perusuran Selama Sudah 2 tahun mas Di family last Mas Saya baru pertama kali Nidurin pocong mas Astofrezim Taketnya di akar Besar banget Saya kesandung Lah Cepul-cepulnya mas Pocong gede Nerepatut mas Astofrezim Ini seperti pocongnya Yang dilihat mbak Dewi Saya pernah Itu serangan dari pocong atau Bukan mas Tapi Memang dari pocong Ternyata Sekarang Ini adalah jadwal Pasar setan itu Dipulai Banyak Banyak kali serangan Ada pocong-pocong Yang dimulai mas Astofrezim Saya enggak kuat Aduh Saya kira Akar besar Ternyata Sini aduk pocong Teman-teman Astofrezim mas Astofrezim mas Astofrezim Tadi terlihat Di kamera Jelas sekali mas Pocongnya Allah Astofrezim Astofrezim Ini bukan tempat yang tadi Di awal kita Mas Mas Kita masuk Lewat sana mas Ini tempat apa Mas Astofrezim saya refleks salah milih jalan mas stof roh lazim mas ada bunda langit ada bunda langit yang terbang mas depan mas depan mas mundur mas perlahan mas ada bunda langit yang terbang stof roh lazim aku gak mengganggu seperti kamu bukan yang saya cari kamu bukan bisa jadi tempat ini saya bukan seperti kamu itu mas melayang mas stof roh lazim itu melayang mas ayo mas ada di sini temen-temen stof roh lazim udah enggak ada mas yang melayang tadi mana mas mas aja nggak ada apa-apa tuh mbak belas mas nggak ada apa-apa mas melayang tadi mas stof roh lazim ini seperti selendang dia barunya kecil melayang mas stof roh lazim tapi udah nggak ada ini mas temen-temen ternyata kedatangan selesai di sini itu membarengi mulainya pasar gaib makanya dari tadi rame banget denger seperti ada suara bebek denger mas nah ini nih malem-malem stof roh lazim Hai gua ayo denari gua habucut jurang gua stof roh lazim astof roh lazim mas mas buri mas buri mas buri mas buri mas astof roh lazim saya bangkitkan apa yang ada di jurang ini nyari mas foto nyari mas foto ayo naik ke atas siapa kamu sebenarnya ada di bawah di bawah di bawah di bawah di bawah di bawah astof roh lazim mas ini tempat error sekali mas banyak sekali olah-olah tidak jelas ya olah tadi jelas mas yang keluar dari bau jurang jelas nggak mas tadi mas itu jurang jurang saya nggak kuat teman-teman saya bisa-bisa mati di tarot tempat ini mas astof roh lazim dig digan saya nggak mampu mas sini roni pocong kakiku tersaduk saya kira akar saya melihat seperti ada perempuan melayang yang dari jurang saya bangkitkan ternyata seperti asap atau kayak cahaya putih teman-teman astof roh lazim benar ini tempat memang nggak bisa untuk diajak bercanda ya teman-teman nggak bisa diajak intinya buat kita penusuran walaupun ini kita baik tetap di tempat ini tuh intinya murka mas penunggunya mungkin besok atau besok lagi kita bisa mendatangi tempat ini mas karena untuk penusuran tempat ini saya nggak bisa sendirian karena sosoknya sangat luar biasa mungkin penusuran malam ini bagaimana kalau kita tutup dulu mas bagaimana bagaimana dengan sosok itu bapaknya nggak usah dibikin dulu yang penting kita keluar kita aman kita kita cari hari lain untuk datang ke sini lagi bersama tim karena saya merasa tidak mampu sendirian banyak sekali bisa-bisa tadi saya lengket teman-teman diposong itu dan penusuran malam hari ini mungkin saya akan tutup dulu next time kita sambung lagi ada kesalahan dari saya ataupun mas kameramen mohon dimaafkan karena kami hanya manusia biasa saya Fanda Madhani dan Mas Woto pembantu diri kita akhiri dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aduh mas eduk ayo mas majokat kekuatan kekuatan nyawa Terima kasih.